IKN, tadi secara spesifik juga ditanyakan dan dibahas tentang IKN, beliau kembali mengingatkan bahwa IKN memang akan difokuskan terlebih dahulu karena ini adalah sebuah mega proyek yang juga membutuhkan proses dan waktu yang termasuk anggaran yang tidak sedikit sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Nah beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan judikatif. Saat ini yang tengah dibangun tentu belum selesai sepenuhnya itu adalah untuk eksekutif tetapi akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya. Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga judikatif karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan. Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan tadi pusat pemerintahan. Cukup? Makasih ya. Mudah-mudahan makasih. Gلامlah. quote. Terima kasih telah menonton